Menang kali mengingat bisa nge-dive karya belakang dan Ash Ashin sekali lagi Ash Ashin Harus di-ban untuk seorang Ash Ini Ashnya pasti bakal berfokus untuk gincar ke arah 1-1 yang nantinya bakal kelimpungan juga kalau di-dimin gitu ya Iya makanya kayak udahlah lebih baik kita menutup hero-hero pool yang bisa mereka gunakan Kalau kayak gini mungkin ngambil Max Band dulu sih Untuk sekir supaya gak dibalikin Tapi oh enggak ternyata Valentinanya terlebih dahulu Berarti Lunoxnya ini antara Lunox Jungle atau kemungkinan bisa jadi Lunox Gold Karena kalau misalnya melihat beberapa match sebelumnya Lunox bisa dijadikan Lunox Gold gitu kan Tapi kalau misalnya untuk special case Araquimica Ash ini kan kemarin juga sempat tampil dengan menggunakan Lunox Jungle Betul 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 Jadi kalau untuk Araquimica Lunoxnya agak special Dan lebih luas lagi ya Untuk fleksibilitasnya dan ini ngebuat mungkin Dari Abigail terorah merah masih menebak-nebak Ini Lunox kalau kita taruh karamana nih Plus mereka juga dapat Valentina yang artinya matalin Kita restream apa adek-adek Yang bisa mungkin nanti bakal dikopi dan ini bakal jadi berbahaya Ini akan banting membanting Amon dan juga Gadita Oh bisa bayangin ya itu bakal jadi seperti apa deh mesin Susah sih dia mau main MM apa ya Paling mentok Melisa gak sih biar gak bisa dimasukin sama Amon Tapi Amon masalahnya Endless Sharknya itu kan Dia bukan Oh yes masih ada clean Masalahnya Endless Sharknya si Amon itu kan bukan dia yang maju badan Tapi dia cuma perlu target doang Iya 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 Dan itu juga bisa dari jarak jauh So that's why Agak sulit Gadulnya apa Nietzsche Eh sorry maksudnya clean Berarti dia minimal mungkin masih bisa on par di early-nya dengan seorang one-one itu sendiri Jadi nanti kita akan lihat bagaimana performa dari teman-teman RRQ Mika Untuk mengatasi gempuran yang akan diberikan oleh Bigetron Era Nah itu dia So This is EVOS LINX Dan ANX Enggak bercanda Ini BTR RRQ guys Wuuuuh Dia pake pake piyama lucu kan aku In the financial market Use the code arena to get 30 bonus on your first deposit Ya And please read the terms and condition ya guys So Di area mid lane-nya sendiri dari Cini India bakalan coba untuk meng-clear median wave-nya aja Sekarang melihat dengan rotasi dari seorang Gyogoi bersama dengan Valentina dari CES Mereka hanya bakalan menunggu untuk Little Wanderer dicicilin sampai nanti Lunox-nya dari Ash Itu yang bakalan datang untuk mendapatkan last hit Karena kan ini purple-nya baru aja dia ambil Tapi ini belum kelar-kelar nih purple-nya Dan bakalan coba untuk langsung di darkening Yes Kiosho South udah langsung berhasil untuk didapatkan Tapi Cini mungkin mau coba untuk dicicil sama seorang CES ya Iya ini sengaja ya biar Cini dipukul mundur dulu di early Terus teman-teman Arar Kimika bisa rotasi ke atas barengan Niatnya tuh kayak gitu Iya Aku udah tau guys hasilnya Aku kan peramal aku udah tau sih hasil cormamennya aku Untuk mundur di lalon-alon yang seharusnya Gunung sejunggler ya guys ya Aku cuma merekstrim satu match doang ya Karena harus istirahat kembali ya Siap tahun ini bakal bisa gak karena Bill dengan menggunakan clean Pastinya sangat-sangat minim dari sejati-jati Dan ini akan jadi sangat-sangat beresiko untuk seorang Bill Terpikop jika tidak selalu ditempel sama seorang Gyogo ini ya Iya tapi mengingat dari area bottomline juga lagi dicoba untuk di geng Sepertinya sama teman-teman dari Bat Bigatron era Tapi kayaknya enggak jadi ternyata Dia cuma mau ngambil gold buff-nya aja Terus langsung fokus ke arah Tartle itu sendiri Dengan di zoning oleh seorang Fumiko Ashnya udah mulai terlihat dan coba untuk dicicil aja terlebih dahulu Cuman Lele Pingkan udah sadar Dan dia bakalan coba untuk ikut mengkontes sepertinya Tidak melawan 3 tapi sepertinya masih bisa untuk didapatkan Karena ada Endreshot namun Rockweb Tidak ada Buset Mati dong Lele Anjay rata kelas Vivian Timnas bumi nih bos Walaupun memang tidak dibuka dengan Fatalink Tidak ada fix ya Si gamesnya udah pasti BTR main gak sih Dua orang yang tertanggap dengan Fatalink Akan jauh lebih mudah untuk di takedown oleh teman-teman dari Rebicator era Dan sekarang Arar Kimika Udah kehilangan Tartle pertama mereka Penuh jungler Kayaknya bagus kali Enggak tau ya Betul Mereka bisa mundur dengan pengguna perfect match seharusnya Dimana dari seorang chest akhirnya Sudah mulai mendapatkan nih ya Untuk I'm on you ke arah seorang Vivian Nah udah udah I'm you So berarti ini nanti dia bakalan bisa meng-copy Fatalink yang dimiliki dari seorang Atlas Tidak tau satu momen bisa membalikan BTR terus kalah Wah Bisa jadi sih Bisa jadi Oh my god Lele kok tipis banget ya Emang Lampu-lampu sesakit itu kok Anjir As Mati dong As Dungduu Kamu mati Oh no Oh no Dapet 2 cok Oh my god This is disaster Lalu Biggyogoy akan mati juga Oh my god Pros excessive Tidak Whatana What the hell I'm doing Mereka tempanen saya dengarkan Pada saat kedua mereka yang tidak akan menjadi kontes sama sekali Karena Biggetrone era Masih terus mendominasi dalam setiap pertarungan Bahkan Arar Kimika Coba untuk memimpinkan perlawanan berkali-kali Melakukan inisiasi pick-off Tidak bisa untuk mendapatkan apapun sama sekali Jelas, ini menjadi masalah untuk di early game Namun, Arachimika masih coba untuk bermain Dengan cukup aman, tapi tidak ada kata aman Untuk seorang Bill yang baru saja hadir dan sudah diperhitungkan Akan temukan calur yang sama Yang ditungguin sama seorang Chini Yang sudah pasti Rockwave-nya Akan membuat dari arah Bill pun harus menghilang Namun, invisible armor kali ini Baiklah, coba dibuka sama seorang Vival terlebih dahulu Agar tidak bisa terhit juga Kawan-kawan dari Bigitornera Sudah mulai unggul 4 ribu Iya, sudah mulai unggul 4 ribu Tapi kalau kita... Iya, di zoning sudah jelas dong Karena ini Billnya mau datang masuk Langsung dibanding Fatalink Gak apa-apa, cuma ada satu orang Yang penting mendapatkan poin kill kali ini Untuk seorang Chels Supaya dia semakin fat Karena sekarang Rp1 1 Rappel 2 Gak, gak butuh, gue mah Gue restream sendiriannya, gue kan cuma nanya Yes, itu dia yang menjadi masalah Wah, ini seru ya di kolom komentar Lagi ada vote-vote untuk memilih coach Siapa kira-kira, guys Gak tau kok Aku udah bilang gak mau, aku takut Dia maksa, kenapa ya Mati dong Fumi Oh my... Oh my god Anjir Woy Fumi Woy Fumi Gila Tahan tiga orang, udah bagus banget sih XP kayak gitu Gila 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 Tahan terus kehidupah Tak ada pengerikan Masukkan ru状 Yang masih ada bril yang off juga Yang masih bisa membuat dirinya cukup sustai Dan bertahan untuk mundur terlebih dahulu Dan aku pergerikan tahu untuk kalian Tiga orang d기 Dia kau kasih tahu untuk kalian Iniождk Oh Princess Nankatsu, udah tau gue dibelain, masih aja EVOS kapan? Abis ini nanti, aku main EVOS Lynx VS Alterygo Mix Kenapa? Satu persatu, dalam posisi mereka yang bergerak sendiri-sendiri dari setiap point Ini membuat mereka cukup mudah untuk di pick up Ah, Yogo, yang tertangkap dengan penggunaan profesional kali ini Masih ada satu clicker pertama dengan defense Gak bisa sih itu, bill-nya terlalu kalah duit Karena dari seorang Vivian pun masih cukup penuh dari sifal Sedangkan dari Serachel kali ini, menerima demikian cukup banyak, gak masalah Ajak baik-baik gak boleh Aku udah bilang gak mau loh, Hansen Tidak ada yang terjadi lagi nih ya Karena aku udah bilang gak, Hansen Emang tuh kamu kayak skaternya sama siapa aja sih? Kan sama Kimong kan? Terus abis itu, emang ada Nankatsu juga ikutan Berlima sama lu Berarti itu escape roomnya, anjir Oh iya Anjir Anjir Dua orang tersisa, tiga orang ter-takedown dari arah Kyumika Bisakah mereka masih melakukan defensive? Harus si pas sih bisa, tapi high ground mungkin ya Ini bakal jadi game cepet ya, ini udah 8 menit loh Udah nyampe tolar tengah segitu Lagi dan lagi, Vivian Membuat masalah kali ini Dimana dekat satu pelikan Perfect Metro Lang, kalau escape room harus berapa orang, Hansen Harus ikut ter-takedown Padahal mereka pikir mereka sudah aman karena Berada diperlukan area inner turret Namun, tidak ada yang aman untuk seorang Vivian Semuanya bakal dicari Iwan sampai masuk ke area turret pun Tetap di jabane dan follow up Yang dilakukan oleh Biggeron era Ini menjadi bagus, menjadi cepat, dan menjadi tepat waktu juga Sampai eneng, Max Lu udah ajak yang lain, San Kemaknya banyak cewek lain Ini adalah sebuah Harus aku Gak tau Gak tau Gak tau Coachnya Erach, calf juga aja Anjj, bagus banget coachnya Tapi temennya 3 orang kali ini Jadi satu pergerakan sebenernya cukup baik Tapi sini, kali ini Baru saja mengeluarkan rough wave Untuk mencoba mencicil ke arah S Tapi dia masih lebih cepat Gak mau nyagosan, kan gue gak mau Banyak yang lain Yang pengen beli kursi gamingnya para gamers Itu bisa langsung cek aja di RUJ Official Store ya tentunya temen-temen Karena ini adalah kursi gaming anak bangsa Yang bahkan bisa di custom Gak tau Langsung aja Gaskun Jangan disiasiakan Namun Kita melihat terlebih dahulu juga Buat kalian yang mungkin butuh Heee Ada seorang Gyogoi kali ini Coba menarik ke arah Sorang Vipal Terlebih dahulu Dan berhasil Dengan penggunaan satu flick out-nya Akhirnya Gyogoi Depan Jasmonya membuahkan kill Kali ini Untuk teman-teman dari arah Kimika Karena memang dari seorang Vipal Bergerak sendirian di arah bawah Jangan paksa aku Gak gitu Gak gitu Gak gitu Celnya sendiri Kayaknya bakalan berhasil Untuk mendapatkan orange buff Gak bakal diganggu Di area top lane Udah bakalan bisa di clear juga Mungkin Ini bakalan coba agak untuk dipaksakan Tapi Cel udah mulai terkena beberapa hit sih Satu hit dari tarut Dan satu setengah bar tadi menghilang Cuman Lordnya bakalan menjelang dari area bottom lane Jadi Mungkin mereka akan coba memaksakan dari Kedua lane tersebut Tapi Celnya sendiri agak sedikit jauh Mereka bakalan coba untuk masuk target operasinya Ternyata mundur semua Conceal menjadi agak silah Kau lagi ngelapson Bagaimana? Kau sling skubar Gantir 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 Tungguin aja ya Taruhan aja Taruhan apa? Gantir 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 Terlalu kocok, BTR, gimana? Gila, ga ada yang bisa main BTR sama sekali, guys! Yeay, congrats! Satu nafas lagi! Untuk bisa menyamakan kedudukan tentunya Jadi harus cepet-cepet quick evaluation ya Tapi kalau buat begatuan ERA, congratulations RRQ kocak RRQ kocaknya siapa? Ini global band lagi Naku Yang membuat akhirnya kawan-kawan dari ERA Kimika Juga selalu menjaga jarak Nggak salah sih, Acil Tapi kan itu yang pochi Limutika surapi, lu diem, Aris Abis ini main, abis ini aku off freestreamnya Ini antara kalian lihat aku ninja Mereka itu saat lo sudah bisa dimaksimalkan Untuk mendapatkan high ground target Dan itu langsung mereka paksa juga untuk Eh, itu ada orang Mohawaksen Gua liat Hansen di Kopi Amin Ngantai sama cewek, cilip Udah ngelapor, salah ga? Aku bukan cilip, woi Pas tolong bantai Better Era, siap! Kita melawan tim Nuff Bumi nih boss Kenapa Era jadi berani banget Untuk nge-pick Atlas Kalo misalnya nanti main permamen Aku pick Hanabi aja sih Kayaknya bagus deh Hanabi Karena ga memungkinkan juga sih Sebenernya untuk mereka purify gitu kan Dan ketika flickernya udah keluar Atau kayak mereka bisa ditangkap off guard Gitu loh sama seorang Vivian Itu yang jadi momen gitu loh Vivian yang Vivian? Iya, iyalah Kita dapet berapa orang dari tadi guys Jadi agak sulit Apalagi ini ketika ngebanting 2 orang juga Gyo Goynya seinget aku berhasil untuk di finishing deh Oh ga, sorry Nabi didikan Hansen Iya kayaknya gitu Liat lagi Gyo Goy dan juga Ash Walaupun menurut aku target itu sama Vivian itu adalah Ash Tapi Gyo Goynya jadi keikut beberapa kali Karena dia kan pasti bakalan mencoba untuk menjaga Ash Tapi nih yang ketepan juga Buildnya emang diincar Dan langsung di takedown dengan adanya satu endless shard Ya itu build 3 kali sih Di early game 3 kali ga dikasih farming sama sekali Mau demes dari mana Rarikumika gitu kan Mau ngandelin siapa lagi serai-serai Karena Ashnya pun Sebelum build tumbang 3 kali Itu jungle nya udah diacak-acak Udah dimasukin beberapa kali gitu kan Dan disini adalah momen untuk 6 menit pertama Dimana kawan-kawan dari Bigatron era ini Loh gua menang taruhan ikut escape room Lu mau taruhan apa sen? Lu mau taruhan apa sen? Lu mau taruhan ini Better RRQ Sini gua pegang Better R Menang gua Apa? Gak bisa ditahan Terus temen-temen dari Bigatron era juga coba untuk bergerak ke arah midline Dapetin ortar turet lagi Dan Bigatron era terus-menerus menguasai jungle dari arah-arah Kimika Jangankan untuk berharap mendapatkan monster jungle Mau nengok ke jungle nya aja udah ga berani loh Takut gitu kan Mau masuk tumput aja udah dakdikjuk gitu kan Iya 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 Takut untuk misalnya nanti di ciluk bahabede berjamaah gitu loh Sama temen-temen dari Bigatron era Dan ini juga momen-momen dimana terakhir Vivian nya Karena ga bisa dapetin bill Dia langsung memperin ke arah Giogoi Gak mau coq kalo itu Loh gimana? Katanya mau taruhan Sini taruhan Neneng kayak beter gua pegang better Tunggu Ini first game ga sih? Oh ini baru first game cuy Tipu-tipu dasar Ya adik adik Betul Tapi buat temen-temen yang ini bakalan bahas Untuk head to head pastinya dibanding Eh Tidak Di antara 2 player Yaitu lelepinkan terlebih dahulu nih sama Sarah Umeko Walaupun memang harus 2 player Yaitu lelepinkan terlebih dahulu nih sama Sarah Umeko Umeko Walaupun memang harus tebang sekali Tapi 10 hasilnya ini membuat Temen-temen dari arah Bigatron era kebuka jalannya Dimana Vivian bisa ngatur strategi siapa yang mereka culi Karena semua apangan terlalikan ke arah serang Fumi Di situ Vivian bisa dapetin free pass untuk masuk dengan mudah Lalu ada yang lain juga bisa dapetin free pass Dilelepinkan sayang sekali Beberapa kali juga coba untuk pertanyaan yang bawah Tapi pada saat Mau bewan terhadap bumi selalu Lalu pengen BTR bisa bisa BTR Sudah maafkan gue cipu Ya Parah banget Parah banget Parah guys Langsung kaburnya guys Dan ngajak-ngajak taruhan Dia salah posisi Mungkin ya Atau mungkin dia emang ngejar Fumi gitu kan Intinya dia ngejar Fumi Dia berhasil dapetin Fumi Tapi dia tau kalau misalnya dia udah pasti kayak Kalau gue ngejar Fumi udah pasti gue bakalan ke takedown Makanya dia kayak make sure bisa dapet killnya Fumi Abis itu baru dia yang di takedown sama Vival Mungkin kalau dia mundur belum tentu Tapi kita tidak pernah tau Karena belakangnya masih ada sandwich ya 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 Jadi itu udah jadi generasi sandwich juga guys Jadi agak sedikit sulit Ya untuk para generasi sandwich kita tau ya Nggak enak rasanya kalau kejebak Di antara atas dan juga bawah gitu guys Tapi ini dia kita akan Minta alamat Masuk nut Masuk ke area goblin kita Bil Masuk kapan cip Abis ini Wan-wannya udah nggak boleh lepas ya Emang nih nggak boleh masuk ke arah sarang cel ya Udah pasti bakal jadi Gila gila keren banget sih Dan sulit banget untuk ditangkap Bil yang di shatat sedari 11 menit duitnya 9 ribu Gimana dah Ini yang paling kita lihat nih Yang paling bakal ngasih damage paling tinggi siapa? Bil yaudah Kita punya Kadita Kita punya Atlas Ini kata saya terus gitu kan Dan itu yang dilakukan Dan berhasil terus-menerus Tiga kali Bil tumbang di early Bil udah ketinggalan level Ketinggalan item juga Bahkan kalau kalian lihat dari segi gold Ini berbanding 4 ribu guys ya Setara 2 item Kalau item yang udah sekitar 2 ribuan Baru item jadinya adalah endless battle Yang mana itu masih belum cukup juga Untuk memberikan output damage Terhadap siapapun dari para player di Gator Merah Betul Ini dia aja baru Abil tuh belum ada jadi item Pulp ring cuman ada Ya bener endless battle Sisanya separohan semua Kayak steel plate Biar dia masih punya defense Untuk melawan cel Cel juga sama dia beli Terus Fury Hammer Abis itu dia punya Legend Sword Ini belum jadi sih Jadi seorang Bil sendiri emang Itu dia ya Yang ngebuat dari seorang Bil Sedikit sulit Untuk berduel Jangan ngeberduel Untuk melakukan fucking pun Bener-bener PR banget Tapi Itu dia untuk godline kita Clipin jadi janggu Bisa 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 Untuk seorang Cell Dan kita Akan masuk Menuju ke area Selanjutnya Ini kalau kata kolius ini adalah kesempatan kalian Mungkin Buat yang bingung Mau item situation Or something Bisa kalian SS dulu Nanti kalau ketemu dengan komposisi lawan yang sama Bisa digunakan Kemarin kolius ngomong kayak gitu kan Jadi Sambil kalian SS dulu Sambil kalian pantau dulu Karena Cini dan juga Chase 130 Berbanding 408 Dari keduanya Dimana 3 item full sudah jadi Dari seorang Cini kali ini ya Ya karena dia memang Apa ya Dia oli kristalnya ini sih yang bikin sakit gitu Karena kan kebanyakan mungkin Nggak akan beli si Atena Untuk melawan dia gitu loh Atau kayak Fokusnya mungkin bukan Atena Dan yang dia incer pun Hero-hironya bukan yang Bukan yang Bakalan beli Atena di awal gitu loh Kayak yang dia incer itu kan biasanya Kayak tadi itu Kalau nggak kayak si Kaja Atau Clean Atau Lunox Gitu ya Dimana mereka itu kan Kalau kaja Kenapa jadi Clover Winata Kenapa jadi Clover Winata guys Sudah berapa-berapa Evos AE Belum mulai Nanti Abis ini Yang bikin sini jadi tadi kayak Kenapa sakit banget Burst dari Rough Waves nya Sementara untuk Chess Jadi tadi udah main oke Tentang langsung Evos AS Iya Amu kali ya Nggak ngeliat banyak Atlus untuk ngebanting baliknya Iya Karena kayaknya dia Yang ujungnya Ketik down duluan Sebelum hal itu terjadi Betul Amu sempet dapat ke Atlus Tapi pada saat dia memakai Dia berada di depan juga gitu kan Harus masang badan juga Yang mana Dia nggak terlalu sustain Dari seorang Chess Yang sudah jelas Itu bakal ngebuat dirinya Menjadi target Yang mudah Untuk di take down Itu dia Untuk kedua mid lane kita Kita akan bergerak Menuju ke arah Selanjutnya Dimana Sudah ada Romer Gyogoi Dan juga Vivian 0-0-12 Benar-benar mengerikan Perfect match nya Iya Karena emang Balik lagi ya Kalau buat Vivian sendiri Dia Udah berjaya Npika roster ke delapan Evos Legends Ya guys Nanti aku masuk roster Evos Legends Nanti di tengah season Nanti aku bakal main di MDL Selama dia punya perfect match itu Dapetin stun nya Itu udah Pasti main satu match ga sih? Itu kurang lebih Sebenernya juga kan Jadi Yang kayak Frozen Bite itu Dia kayak yang langsung slow Kadang bahkan bisa jadi kayak beku gitu Sebenernya untuk Gyogoi Dia beberapa kali aku lihat ada Divine Judgment Tapi Divine Judgment nya itu buat Follow up Karena dia mau kabur Mau ikut rambut ah Jelek rambut Ke temen-temen nya Tapi yang dia tarik tadi Yang aku lihat itu Di arah topen itu Agak tebel Ya Vivian yang ditarik soal Ya Makanya jadinya kayak agak susah Selain itu Kayaknya dia kebanyakan mati di ambush ya Ah iya 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 Awas boong Evos gak manis Gak manis Gak orang nanti manis Aku abis risk stream Sabar dulu Salah karena lawan kajak ya pasti Kita harus set up Bush terlebih dahulu Terlebih dahulu Keberapa hari ke mandi Woi aku baru abis mandi tau Kita bakal trap Lihat Aku pakai piano Ikas Tumpang berkali-kali juga Nampaknya dari Ash Karena 042 Berbanding dengan 913 kali ini Baru jadi dua hitam dari Ash Jungle yang benar-benar dikuasai Aku punya tas lucu Aku punya tas lucu Aku punya tas lucu Pada saat masuk menit ketiga Tempu udah tiba-tiba mulai cepat dari Biggitonera Dan Vival selalu follow up Trim Kenyaku harus sering-tering bawa ini Denny lucu banget Ayo barengan gitu kan Bahkan di tasara yang pertama Itu kan Kadita dulu kan Yang dapetin satu Kemudian ada Sarang Vival juga Masa kacau mataku dari Shutterdace Enggak Shutterdace mahal Aku belinya di tempat lain Mishie Enggak ini bukan Mishie Enggak Dan emang hero nya sendiri itu juga bisa Apa ya Bisa nge-pick off sendiri gitu loh Amarnya kenapa Gapapa Kadeh dari Hansi Oh Bentar Kadeh dari Hansi Cukup gitu Tergantung leadnya aja kemana gitu Yes Dan kita pastinya akan menyaksikan bersama-sama Untuk MVP Di game pertama kira-kira ada siapa So this is it MVP by Royal Girls Let's go Ini Oh Yes Bener-bener Bener-bener Well deserved untuk seorang Vivian Menggunakan Dia punya atlas ya Ini Pake Shutterdace Enggak Ya Waduh ini Vivianus ya Dengan mahkotanya Ini adalah Maka Dordari Ini Ini Hansen Ini Hansen kan Ini Hansen kan Buka nggak Terus kayak bahannya kayak enak gitu dipegang Buka map iya Inisiasi iya Dan Memberikan banyak Impact lah Ke temen-temennya Ngebanting Jadi tadi minimal dapet 2 Molo Cempet dapet 1 Tapi dapetnya build Oke lah Itu dia Ini game nya bakal jadi tepet banget ya Kita masih menunggu dulu Untuk Game yang kedua Dan sudah Berarti misi terakhir RRT sudah Terlewat termis Lagi masih ada satu-satu match Lagi sih Eh Allah Tergantung draft lah Makan Ya ampun Mau Cini Ya ampun Disuapin Sayangin Hansen Siapa yang cita-citanya disuapin guys Siapa yang cita-citanya disuapin guys Siapa yang cita-citanya disuapin guys Ya kayaknya Wow Siapa yang cita-citanya disuapin sama susu gajah guys Itu lu sih dok Lu aja sih Oh Susu gajah apa gamora Susu gajah dan gamora ya guys ya Gak gitu deh kalo susu gajah Susu sapi aja Nanti Nanti bukan disuapin Makanan kalo sama susu gajah Disuapin nasehat Lu kalo banyak kayak gini gitu tuh Wah Wah Wow Ya for your information juga guys Kalo mungkin kalian Tidak tau siapa itu susu gajah Dia adalah coach era yang baru Coach begatron era Tapi sebelum itu dia juga pernah Melanglang Buwana di tim-tim lain Salah satunya adalah Alter Ego Dan juga pernah Menjadi pemain Untuk MPL Sorry MPL atau MDL ya MPL sempet turun Ya MPL sempet turun kan Di Aura Ya Terkenal dengan satu heronya Gerenja Btr niat banget buat ladies Ini tuh ruangan kalo gak salah kado dari WSL Karena mereka 2 season lalu tuh menang kan Yang WSL season 3 Tapi WSL season 3 tuh jadi dapet hadiah utamanya itu Nanti kayak dibikinin gaming room gitu Di sponsornya Terus Btr dapet Masih semangat kan RRQ aja masih semangat guys Kalian RRK Kingdom juga harus terus semangat Beri dukungan Biar RRQ Mika ini bisa dapetin hasil yang terbaik ya Lucu banget dong Tadi pudelnya sama Natsunya ikut kayak Wuhh gitu Kayak loncat gitu Diawasin adada Tadak Langsung ngelendor Tidak Ini bodi posternya anak Mika Tau lah itu apa ya Tidak Ini yang bikin semangat anak-anak Mika tuh ini guys Tampak samping Jadi masih tetap bisa semangat pastinya ya Ada apaan emangnya Kayak gini rambutnya Kayak kuncup Kayak kuncup Ini sambil meng Apa namanya Ini aku bingung deh Kenapa Cez pake masker Ini pas gak ikut wak Ikut Oh iya guys udah draft guys Oh kita serius dulu yuk Tapi dia dulu sih kalo on cam biasanya gak pake Oh kan menjadi Bisa jadi bisa jadi bisa jadi Itu karena kan kalo pake masker biasanya salah satu alasan buat Biar Biar kalo batuk dan gimana gak ganggu yang lain kan Atau Atau Gak makeup Oh bisa jadi juga itu ya Iya Saya udah memperhitungan yang itu loh tadi loh Iya kan cewek Iya makanya saya gak tau gitu kan Saya gak pas gak? Sakit Soalnya saya kalo misalnya pergi Cuman ke depan doang Misalnya ke Apa namanya Supermarket kecil itu ya Nah Kalo gak pake makeup Atau ibaratnya lagi sekitanya gembel gitu Ya kita pake masker aja Ini mah masker ya Nah kalo di BGator gue tau nih siapa yang gak makeup Susu Gajah salah ya pasti Susu Gajah dong Ya Allah Atau ibaratnya kayaknya Mata-mata gak gitu Gak gitu Kecuali mungkin kalo mereka Tenggunao Iya aku login Sabar ya Gitu Abis ini guys Purnamen kita Kecuali misalnya Misalnya mau nitip pertanyaan Itu boleh banget guys Untuk di kolom komentar Jadi biar kalian juga Kita sampaikan pertanyaannya Ada link keberadaannya juga Biar makin lengkap lagi Kalo yang memang Nantinya Pertanyaannya keskip gitu ya Tapi Kita masuk Kalo lah BNNP Ketukim yang kedua Paramis Joy Udah mulai di band Glu kali ini juga bakal masuk Yang seharusnya ada Yif juga Yang harus di band Karena Cres juga dengan Yif Ya cukup mengerikan Beberapa kali membuka Momentum Dengan Reload Simulation Dan Hal tersebut bisa membuat Tarar Kimika Loh aku udah 99 Levelnya Betul paspu Lisa 1 hari lagi Aku kayaknya harus membeli banyak Dech Aku bakal buat konten di tiktok Hahaha Hey guys Aku mau pamer nih Tapi untuk main yang ketiga terakhir Sebelum masuk Agak berpikir sedikit lama ya Tapi Kari Lagi-lagi Menjadi pilihan Untuk Atau Kimika Mereka gak mau ngelepasin Karena Biggetron Era Terlalu Sulit ngelawannya ya Jadi lebih baik kita Band Tapi untuk Biggetron Era Hayanya Masih lepas Apakah Mau dicoba Untuk dilepaskan Atau mungkin Mereka mau ngeband yang lain Tapi Wanlan Boleh juga Karena mereka udah pake Dan Arakium Mika Belum pake Begindang Begindang Kebuka Untuk Hayanya Pifa mirip banget sama Yurin Betul Untuk Kali Tapi kan Kalau untuk Mika Udah gak bisa main Valen ya Kaja juga udah gak ada That's why Mereka lebih prefer Untuk ngeband Oh denger aku Pika ya Tadi aku kaget Pika udah gak bisa main Valen ya Langsung kayak Hmm Aku bisa loh Main Valen Tolong Hehehe Karena udah di band Mereka juga Awasai kawala Menjadi sedikit Sulit lapu-lapu mungkin Atau 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 Oh gak sampai statue Betul sekali Ada O HAYA из Atau 2016 9 2 2 Oh R 2 C Juga Hilda, oke Hilda berarti salah satu romer yang bisa ngecek boss cukup sering Bikin kontes apa tuh? Bisa memaksimalkan Ritualnya untuk In-Out Kedalam pertarungan Dan Power of Virtus juga bakal menjadi Bagaimana cuma 2 minggu? Sayang gak sih kalau WF cuma 2 minggu ya? Tepet banget? Oke mereka mau kejarin WMI MWI Dengan adanya Hayabusa Ada Brody Brody nya udah jelas Jadinya kalau misalnya Hayabusa masuk ke dia Agak sedikit lebih susah Karena dia kan masih punya Corrosive Strike Tapi dengan adanya Lilia Kali ini sama dengan Baxia Baxia Bisa dipakai 2 sih Tapi kalau udah ada Hayabusa Harusnya Baxia nya ke arah seorang Gyogoi Untuk jadi romer Dan Lilia nya mungkin oke Masih ada Hilda sebagai Hero jalan Dari temen-temen Bigetron Era Coba Lihat Paul nge SL chip Sumpah Kalo dari temen-temen Bigetron Era itu Kemungkinan besar kan yang main Hilda ini pasti Vivian Iya Rusulnya Minta ampun Woy makanya dia dikasih Hero yang defensif aja bisa ngerusu ya Woy maksudnya apa Mimpin WS Woy Woy Wow Wow Yang akan keluar dari Bigetron Era Cukup menarik bagaimana seorang Ini ya Seorang Mimpal mungkin nanti yang bakal Menjadi Maksudnya apa Banget cuy Gue masih menanti kandal tersebut Apalagi dengan adanya Seorang Hilda Berarti jalannya bakal Dibukain banget gitu Oke Kita masuk ke dalam band phase yang kedua Ngamuk guys Ngamuk 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 Bisa yang tau Madodo Bisa highlight Tidak Kirimратasi 변 Tidak Sementara Susantik Begklik Enggak pilih aku Ngamuk apa sen? aku kembali mengajak anda main escape puma, apakah berubah pikiran? tidak saya tahu perasaan kalian ya, saya disini juga mewakili perasaan kalian kenapa sih? coba-coba kasih tau masalahnya sama aku apa kenapa kalau aku gak mau? oh gitu kan dong enggak, maksudnya ini di kolom komentar oh gitu jangan dilanjutin saya mau lihat sesuatu gak, sen? yang di rumah udah ketat-ketir ya? wow oke, lanjut lagi ada Lapu-Lapu dan Aral Kimika satu band terakhir kali ini kan sudah ada nomor, dia gak bisa pakai enggak, ini udah ada nomor sih ini berarti gak ada kan experience ya mana Hansen? udah ada Lapu-Lapu udah gak ada experience, Fredrin juga udah Fredrin? Aral Kimika bisa band? jadi udah gak ada juga kan Fumi lihat ini, sen ini namanya Hansen ini namanya Hansen, kan? lihat, lihat ini namanya Hansen eh oh iya, masih ada Valentina Valentina dia harus diban karena Aral Kimika memiliki beberapa tools yang cukup penting penyambar rumor di like chat adalah kesenangan apalagi? sumpah, komennya apalagi? ya ampun dia pengen cepuin ke Pika ngaku ya ampun ya ampun ya ampun ya ampun ya ampun ya ampun nih dia masih bisa kabur dengan menggunakan brilis of order ketika nanti nyawanya terancam antara ketemu ayah busa atau mungkin terlalu banyak nyerima nyamati terlalu banyak nyamati Klin... Anjir, MM-nya diband semua. Lunox-nya diambil, terus damagenya... Apa dong? Klin juga diband, 1-1 diband Melisa. Gue jadi RRQ, gue akan pakai Layla. Karena Layla bagus juga. Tapi... Eh, ini kan Hanabi, guys. Bagus, guys. Ini Hanabi bagus, guys. Betul. Tapi ini Melisa udah pikir yang paling benar. Supaya Link dan juga Hilda gak bisa masuk sembarangan. Satu lagi, ini XP-nya... Antara XP-nya atau Romer lagi sih. Tapi... Menurut aku kayaknya kalau Hilda harusnya sih... WEEEY! HILDA EXP! Gitu tergecek, adik-adik! Depannya ada kaja kali ini! Kaja-nya enggak lah! Kaja-nya tetap di XP itu! Kaja XP... Hilda-nya... 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 Hilda-nya kaja itu! Fumi bisa main kaja kok! Hilda-nya dik주-kan. Hilda-nya di dalam gameplaynya. Karena ini dia untuk lain prediksi. Dari arah game kedua... Yang seharusnya tidak ada perubahan sama sekali antara sambil siapa dan garis. Tunggu aja mau kalian bergabung orang. Hilda-nya... RRQ, satu poinnya, respect streamer. RRQ Mika ini bisa nantinya digendong oleh seorang S karena kita tahu kemarin yang membawa RRQ Mika bisa mendapatkan poin berkali-kali adalah seorang Hayabusa dari S yang terlepas. Dan itu impact-nya benar-benar besar dalam pertarungan. Kita melihat terlebih dahulu, show unity juga bakal coba dibuka dari seorang Giogo untuk menabrak terhadap seorang Chini yang dari awal masih terlalu early juga. Jadi masih belum ada permainan yang cukup intense di antara keduanya. Bumi Eko, dengan penggunaan Hilda-nya ini gue cukup penasaran nantinya bakal senabrak apa nih Bumi Eko ya. Iya, karena udah lama ibaratnya Makan Lele lagi nggak mau. Mungkin itu sebenarnya jarang. Aku tak mau Makan Lele lagi Kakak Wakabayashi. Walaupun Train-nya sama-sama healing. Sama seperti rata-rata hero yang suka dia gunakan gitu loh. Jadi ini satu penemuan yang cukup baru. Dan ibaratnya kalau misalnya menjadi Arakium Mika mungkin expect-nya juga tetap Hilda-Hilda Romer. Karena kan biasa yang pakai pipian gitu. Tapi ketika tergocek, kita akan lihat se-efektif apa. Karena melihat di area top lane kali ini. Lunox dari seorang Chini sudah hadir untuk membantu Fumi Eko. Tapi kayaknya teman-teman dari Arakium Mika udah sadar. Apalagi mungkin Lele kali ya. Kayak, aduh baunya rumput depan gue nggak bagus nih. Instingnya udah mulai nyala gitu dari seorang Lele. Karena sedari game pertama juga tadi ada penyebakan yang sama yang dilakukan oleh Begater-Dera. Namun Tartle yang pertama kali ini masih ada Hilda. Coba dicer diserang Ace. Ternyata Power of Wildness. Bangka cuma digocek dengan penggunaan Queen Shadow. Goyang kanan kiri. Masih ada TPS of Blade. Cuka coba memandikan diri. Tapi first plot akan jatuh di tangan seorang Fumi. Dengan penggunaan Hilda-nya kali ini yang mengejar. Karena seorang Ace dengan combat ritual. Namun belum cukup pertempuran karena belum punggung Saichi. Ini dia juga Lele pilihan. Kalau dipaksa bakal ngamuk nggak? Gak ngamuk tapi kenapa? Tidak, 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 Tidak. Dia sendiri aja kok, sama-sama orang takut. Menangkan yang agak-agak kaya mayat gitu loh guys. Yang makam. Iya, yang makam. Yang megang peti mati ya. Padahal tadi ada yang menggunakan gerok juga tapi dia pake yang skin mahal, yang epic. Betul. Yang kaya rumbang. Tapi balik lagi. Tartle yang pertama belum usai. Masih dibawa di konteks jadar ke duanya. Tuh, nggak keburu ini. Kalau dateng udah nggak keburu sih. ya ampun ini tadi ke bawah bawanya kosong ayo woy ayo woy ayo woy ayo 1 poinnya RRK go 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 let's go RRK hampir mati guys kabut kabur nice diogoy oh oh sepertinya ga ada buff kok ga kelihatan oh iya ga ada buff dia belum ada blue buff abang ya lag suka makan stick ya lag semoga win streak waduh siap siap tapi gue melihat teman-teman dari arah bigatron era kali ini masih terus mendominasi dengan mereka coba melakukan zoning terhadap RRK walaupun memang tidak sampai nge-infight tapi setidaknya melarang untuk RRK ini ngincep ke arah sungai dan itu dilakukan berkali-kali udah mengeluarkan satu power of the nose tapi masih belum terlalu berasa as on you jadi sarang Bill jika menjaga kedalaman agar dirinya tidak di-def dengan begitu mudah oleh sarang Vivian yang ternyata tertarik sekarang dari sarang Geogoi di follow up yang nanti ke orang-kali terpaka dari seseorang Cini datang dengan Dato oh Cini dong eh Cini mau mati Cini mati dong ah ah wow 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 gila untung mati weh kalo ga mati sih sumpah gg yes 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 agak disayangkan dari karena emang Cini posisinya udah kecicil juga dan berada di tengah-tengah antara sarang Chess jadi ini tinggal pas M4 sama dengan seorang Bill makanya kayak tinggal Bill aja mau mati sama siapa dan dia mungkin lebih memilih ke arah seorang Chess kali ya karena agak lebih dekat tapi sementara itu dari pingkan coba untuk mencicil ke arah seorang Vivian setengah darah dan mungkin bakal coba untuk dikommit sama seorang S tapi ga punya ultimate kali ini karena tadi sudah digunakan eh vlog M4 ku udah jadi besok aku upload eh vlog M4 ku udah jadi besok aku upload langsung di take down oleh seorang Chess ah aku bawa kok itu ku emang dulu nanti pasta nanti pasta namanya biar dia dingin di dalamnya juga seorang Bill damai damai aja ternyata ya iya harus mungkin lebih bermain sedikit sahabat lagi karena tadi menurutnya agak sayang aja kalau dia masih mau kontes gitu kan ternyata malah menjadi point kill tapi melihat dari seorang S sendiri sudah sama-sama detect John satu kali dan levelnya masih dipegang oleh Vival Mungkin masih kayak oke lah Kerugian tadi itu masih hanya menjadi kesamaan di dalam network gitu loh Enggak berarti dia menjadi era kimikanya jadi lebih di atas Tapi untuk sekarang era kimika pasti mencari cara dong Supaya dia bisa melebihi network dari begatron era Karena yang tadinya sempat selisih kayak bu berapa ribu Sekarang udah mulai hampir sama Keluar 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 Sama-sama ingin mendapatkan game kedua Iya dong Suara hokuk Panik-panik langsung Langsung kuning-panik Dari seorang link sendiri udah berhasil untuk menjalankan Itu suara kok kaku Nggak ada apa-apa Oh Anjay Apa yang terjadi guys Apa yang terjadi guys Apa yang terjadi guys Di mana begatron era Kalau mereka udah buntu Ida bisa menculik siapapun dengan komposisi yang mereka dapatkan Terus mereka nggak bisa dapetin kill padahal udah ada objek selanjutnya Mereka pasti bakal kumpul berlima Terus ngelakuin trap sedalam itu Dan itu udah dilakukan berkali-kali sama begatron era Namun Sayang sekali memang Abis ini Fosslings VS Aenix Keren 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 Orang aku masih di Foss Tapi hati-hati Dari sarang Bumeiko kali ini bakal coba masuk terlebih dahulu Wacar hampir saja Mengenai sarang Bumeiko Di sisi atas bakal menjadi satu Badan untuk bisa mendapatkan satu inner target Bumeiko masuk karya belakang Menelakuan zoning terhadap tiga orang sekaligus Udah ada Gowai juga datang lagi Dan serang S dengan kemudahan Ternyata berat yang cuma ditumpangkan dengan pengguna Pesat dong Atasnya Pesat mereka Terbuka dan terekspos untuk di amatkan oleh seorang Chew Pesatnya Makasius Jangan lupa Jangan lupa Aku nanti jadi jangan lupa Aku menggantikan Cityo Seorang Fumieko melakukan ultimate power of wilderness ke arah dia Jadi damage yang gak masuk Jadi dia masih berhasil untuk bertahan hidup gitu Sudah 6 ribu Dan melihat di area parfumnya Memang udah berhasil sih Diamankan oleh teman-teman dari abigatron era Sekarang Giyogonya bakalan coba untuk menabrak Tapi masih ada brilliance of order yang dikeluarkan Coba untuk konsil lagi Coba untuk memberikan kabur Fumieko di belakang Coba untuk memberikan cover juga Supaya by time Teman-temannya bisa kabur tapi jika Satu incir kanan Masih mainzernya Coba sampai aku lihat dulu Kamu tadi kayak gitu Tapi masih ada brilliance of order yang dikeluarkan Coba untuk konsil lagi Coba untuk memberikan kabur Fumieko di belakang Tidak pada tengah yang kiri Di manjernya incirkan yang kiri Diamankan cover juga Supaya by time teman-temannya bisa kabur tapi jemotor Tidak mati deh Rip Rip Gep, rip. Terus satu ini sih. Apalah aku ya guys, cuma bisa lihat dari jauh. Oh, tadi tuh kalau masa tadi udah kena kajanya gitu, terus bunuh kajanya itu bisa sih. Jangan pukulin Rilda, gitu. Yang membuatkan serang Giyagoi hampir saja tumbang. Dan hampir saja harus menunggu... Acip gantiin Acil. Hah? Gimana? Nanti kalau aku gantiin Acil gimana ya? Aku nanti masuk Ursa Epos Legends guys. Nanti kalian tunggu announcement-nya tanggal 28. Hah! Jodohnya, parkolnya. Gitu. Oh, dan buat kalian yang masih mencari kursi gaming. Jangan lupa langsung aja dibuka. Biar kalian juga bisa meng-custom kursi gaming sesuka kalian. Let's go! Let's go! Dan jangan lupa juga untuk official series gaming. Kita tuh ada Royal Guards dan produknya banyak banget. Kalian bisa cek untuk link-nya ada di deskripsi. Dan juga yang di tiktok ada di keranjang kuning. Langsung aja cek not. Jangan lupa pakai kode program. Nanti aku akan masuk tengah season. Begit! Ini adalah Lord yang enhanced, berjalan dari area toplane. Tapi di area bottom lane juga jadi pertarungan yang sangat sengit karena sekarang. Dan hati dong, bin. Eh, kayaknya VP-nya sih.. Vivian lagi, ya? Soalnya dari tadi dia make play banget loh. Jangan si Pika masa gue harus jadi kingdom. Maksudnya? Ternyata aku mau masuk Revolve Legends aja. Aku mau main di MDL. Aku udah minta berjohn. Nengah season masukin aku ke MDL. Biketronera mendapatkan 2-0 Ya, memang cukup sulit Tapi gue rasa gak ada salahnya Untuk mencoba, teman-teman dari Aracibiga kali ini Coba akan berusaha terlebih dahulu Namun di area tengah, udah mulai di jebol Udah mulai masuk ke area BS kali ini Oh my, oh my god Ternyata Ternyata Nanti tunggu tanggal 28 Lihat announcement-nya Masih bisa mundur Langsung berfokus ke area BS lagi Mati anjir itu sumpah Soalnya, itu 2 stack dong mati Soalnya brodenya udah terlalu kaya Sedangkan Sedangkan Melisa sangat-sangat tipis Ada hero tadi semua Belum mau mundur, 5 orang Masih bisa conceal, hilang semuanya Tidak terlihat, langsung berfokus kali ini Aceh, coba datang dengan penggunaan Quad Shadow Dah hadir lagi nampaknya bala bantuan Dari serang oleh Pinkan yang udah mulai bisa Dari potensial yang hidup kembali Namun Gilgoy sudah pasti dengan adetar dapat memori Ditumbangkan begitu saja Namun 2 player dari Arapigatron era kali ini udah cukup low Satu orang Vivian harus tumbang Tapi Vipal masih sanggup memberikan perlawanan TPS Oblet coba untuk menggojek Dan tidak terlengkap kali ini Hampir aja kalau terkena Terkena dari portal yang dibuat oleh Seorang Lele Pinkan Yakin deh, itu pasti bakalan coba di all-in lagi Sama temen-temen dari arah Qmika Kecuali Deviant Swordnya masih ada RRQ tidak respect streamer Eh, lu jangan gitu Tiba-tiba RRQ comeback sumpah Bisa nih? Gak ada yang gak bisa kalau kayak gini Gak ada yang gak bisa kalau kayak gini Secara semuanya mundur secara teratur Iya dong, gak mau maksain dulu dong Apalagi sekarang Dimana mereka punya Lilia Yang bisa melakukan Keliring Wave dengan cukup cepat Mereka harusnya agak terdenggu aja sih Sambil temen-temen dari Begetron era Mereka lagi menunggu Untuk Lord yang selanjutnya Lord yang ketiga Yes, pastinya Kalau kita perhatikan juga akan Coba di-star dengan begitu cepat Dan thank you buat yang udah mencet tombol like Yang belum coba dipencet Comeback nih Comeback nih Geraknya ya Flicker Tidak Balik lagi ya Temen-temen dari arah Qmika Mereka bakalan coba Untuk tartling aja terlebih dahulu Melakukan defense mechanism Di area base-nya Supaya mereka gak gampang untuk ke take down Tapi dengan adanya Lord kali ini Temen-temen dari Begetron era juga Mereka lagi melakukan 3 lane push So kalau misalnya Ini mereka bisa menjalankannya dengan baik Harusnya sih kali ini Begetron era bisa mendapatkan ending Tapi kalau ada Qmika bisa menahan Mereka masih memiliki kesempatan untuk melakukan comeback Tidak 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 Tidak